Buat kompos gratis cuma butuh waktu 24 jam Assalamualaikum, balik lagi di channel aku Nana Science Halo teman-teman, gimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat ya Oke, sesuai judul aku, kalau hari itu aku mau ngajak kalian untuk membuat kompos cuma butuh waktu 24 jam Dan tentunya gratis Karena biasanya kalau kita mau membuat pupuk kompos itu membutuhkan waktu berbulan-bulan dari 3 bulan sampai 6 bulan Tapi ini cuma sampai 24 jam aja Tapi sebelum itu aku mau ngajak kalian untuk mengetahui perbedaan antara kompos dan juga humus Karena sebenarnya keduanya ini bisa digunakan sebagai media tanam ataupun pupuk yang sama-sama membuat subur Karena kandungan unsur zat haranya yang begitu banyak Oke, yang pertama kita akan bahas yang namanya kompos Kompos itu terbentuk dari sisa-sisa bahan organik ya Seperti daun kering, bisa juga sampah dapur dan lain sebagainya Namun untuk menjadi kompos itu membutuhkan bantuan dari tangan manusia teman-teman Jadi diolah oleh manusia Sedangkan untuk humus sendiri itu kurang lebih sama bedanya dia tanpa campur tangan manusia Jadi dia alami Misalnya kayak sisa buah kayak gini, kemudian daun-daun kering atau nggak sisa fosil hewan Yang tertimbun secara alami di permukaan tanah secara bertahun-tahun gitu ya Nah, sisa-sisa tersebut yang akan menjadi humus pada permukaan tanah Biasanya humus ini tuh sering ada di lahan atau nggak di tanah yang jarang dijamah oleh manusia Jadi prosesnya itu masih alami begitu teman-teman Oke, sekarang kita akan lanjut Aku bakal ngajak kalian untuk membuat kompos yang gratis selama 24 jam Jadi pastikan kalian tonton video ini sampai selesai Nah, disini aku udah nyiapkan amper kecil dan juga kayak serokan dari botol bekas kayak gini Ini tuh pasti pagi hari teman-teman tapi udah cerah banget Dan sekarang aku mau ke belakang rumah ya Jadi belakang rumah itu ada pohon-pohon buah Jadi masih banyak daun-daun yang berjatuhan Yang bisa kita gunakan untuk membuat kompos Nah, untuk kali ini kompos yang aku bakal kasih tau kalian Itu bukan daun kering ya, tapi melainkan daun yang sudah lapuk Karena kalau kita hanya menggunakan daun kering itu prosesnya sangat lama teman-teman Jadi kita menggunakan daun, daun kering yang sudah lapuk Nah, kayak gini nih Jadi ini tuh bukan tanah teman-teman ya Tapi sisa dari tangkai daun, kemudian dari daun-daun yang sudah hancur gitu Nah, kurang lebih aku dapet segini Ini dikit aja sih karena untuk kupon video ya Karena kalau banyak nanti terlalu panjang videonya Dan sekarang dari hancuran-hancuran daun ini bakal aku siram dengan air Ini bukan kita rendam ya, tapi ini kita siram aja Karena ini bagian bawah ambernya itu bolong-bolong teman-teman Tuh, kalian bisa lihat disini airnya itu menetes ke bawah Nah, setelah itu ini akan kita diamkan di tempat yang terduh ya Itu kurang lebih selama 24 jam Dan ini dia setelah 24 jam Nah, ini udah jadi teman-teman ini itu bisa langsung kita gunakan di tanaman kita ya Mau kalian hancur-hancurkan lagi juga bisa Karena ini potongannya masih agak gede-gede Kalau teman-teman rasa pengen dihancurkan lagi juga gak apa-apa Tapi kalau misalnya langsung dikasih ke tanaman juga bagus Dan sekarang aku mau langsung gunakan pupuk komposnya ke tanaman-tanaman aku Ini ada tanaman cabai, aku juga mau kasih pupuknya Gimana? Simpel banget kan cara buat pupuknya Karena kita udah menggunakan daun yang sudah lapuk teman-teman Bukan daun kering yang baru jatuh Oke, itu aja video aku hari ini Makasih udah nonton video aku sampai selesai Semoga video ini bermanfaat Selamat menikmati